Intro Bangkitkan ekonomi warga yang terdampak COVID-19 Kodim 1414 Tanah Toraja Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Gelar pameran karya seni di lapangan Kodim Dan berhasil melelang sebuah meja unik yang terbuat dari akar kayu Senilai 20 juta rupiah Banyaknya pekerja seni dan industri rumahan di Kabupaten Toraja Utara Selama pandemi COVID-19 Sangat kesulitan menjual hasil karya mereka ke pasaran Padahal sebelum pandemi COVID-19 Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata Sangat ramai dikunjungi wisatawan Sehingga para pengrajin tak kesulitan menjual hasil karya mereka yang cukup unik Melihat hal tersebut Komandan Kodim 1414 Tanah Toraja Lekol Sainal Arifin Merangkul para pekerja seni dan industri rumahan Untuk melakukan pameran Agar hasil karya pengrajin di Toraja Utara bisa terjual Pameran yang dilaksanakan di lapangan Kodim secara ketat menerapkan protokol kesehatan Sehingga sejumlah hasil karya pekerja seni Toraja Laku terjual di lokasi pameran Dalam pameran tersebut memperlihatkan karya seni yang cukup unik Seperti tempat lampu dari bambu yang diukir Meja dari limba akar kayu Cangkir unik yang terbuat dari limba batok kelapa Belanga unik yang terbuat dari tanah liat Serta lukisan kastoraja Uniknya dalam pameran tersebut Sebuah meja yang terbuat dari akar kayu Diukir hingga berbentuk kepala kerbau teken langi Laku hingga 20 juta rupiah Lekol Sainal Arifin dan di 1414 Tanah Toraja mengatakan Pameran ini mengusung tema kesehatan pulih ekonomi bangkit Melibatkan pekerja seni yang kesulitan menjual hasil karya mereka Akibat dampak COVID-19 Sementara Rederoni, Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara mengatakan Kegiatan pameran seni dan industri rumahan yang digelar TNI Sangat bermanfaat bagi masyarakat Apalagi di tengah pandemi COVID-19 Kerajinan tangan dapat meningkatkan ekonomi warga Terima kasih telah menonton! Pada pameran ini yaitu pameran seni dan industri kreatif rumah tangga Kita mengambil tema kesehatan pulih ekonomi bangkit Yang melibatkan dari industri rumah tangga Ada yang buat anyaman, ada yang buat sapu hijau, ada yang buat industri yang lainnya Intinya adalah kita mengangkat masyarakat yang mereka berusaha Selama pandemi COVID-19 ini mereka ada kegiatan Sekarang lah pameran ini dibawa ke sini Supaya masyarakat yang lain yang kita kondak untuk peduli dengan buatan Toraja Bagaimana caranya pedulinya bangga, kemudian kita beli, kita pakai, buatan produk-produk buatan Toraja Itu harapan kita Saya kira kita sungguh mengapresiasi, mengacungkan dua jempol Jadi kalau selama ini kita katakan abri itu dari rakyat oleh rakyat Dan untuk rakyat ini benar-benar diwujud oleh Pak Dantim Jadi kita sungguh berterima kasih kepada Pak Dantim dengan seluruh personilnya Tidak hanya yang ada di kodim di sini Tapi saya lihat yang dilibatkan itu seluruh koramin-koraminnya dengan pengerajin-pengerajinnya Jadi membuktikan sekali lagi bahwa abri dan rakyat itu TNI itu sungguh-sungguh satu dengan rakyatnya Jadi kalau selama ini kita kenal TNI itu hanya perang dari sisi keamanan ternyata menyentuh ekonomi Itu saya kira teroposan yang luar biasa menurut saya dari Pak Dantim dengan seluruh perang-perangannya Dan diharapan di malah ekonomi bisa dibangkit melalui kerajinan-kerajinan Kita sudah lihat yang kerajinan sudah lama sekali seperti yang karena lihat itu kan kehidupan asli orang terakhir itu Terus hanya mandari bambu, terus apa lagi ukiran-ukiran, saya kira luar biasa lah Mudah-mudahan ini berkelanjutan tidak berhenti di sini